Baik, selamat siang adik-adik peserta kuliah Geologi Pengindiran Jauh. Kita memasuki topik interpretasi litologi di sini. Jadi yang harus kita pahami bagaimana karakter spektrum elektromagnetik di mana pengindiran jauh itu sebetulnya menggunakan elektromagnetik di dalam memindai, di dalam mengenali objek yang ada. Nah, sehingga spektrum gelombang elektromagnetik ini harus kita pahami di mana ada karakter panjang gelombang. Di sini ini yang penting, dan panjang gelombang ini berbanding terbalik dengan frekuensinya. Jadi, kalau panjang gelombangnya besar, misalkan gelombang radio 1 meter sampai 1000 meter, suatu panjang gelombang ini, maka frekuensinya pun semakin kecil. Di sini, yaitu 10,4 sampai 10,2. Sebaliknya yang paling kecil, di sini panjang gelombangnya sinar gamma, ya ini 10 pangkat min 5 nanometer, frekuensinya 10 pangkat 24 di sini. Nah, di antara gelombang-gelombang tersebut, yang paling panjang gelombang radio, selanjutnya gelombang mikro, gelombang inframerah, gelombang tampak, gelombang visible light, gelombang ultraviolet, gelombang sinar X, dan gelombang sinar gamma. Yang menarik, kita sebetulnya punya sisipan gelombang tampak, ya. Jadi, gelombang tampak ini gelombang yang tampak oleh visual indera penglihatan kita. Ya, di sini itu rentangnya, kalau dari frekuensinya dari 7,10 pangkat 14 sampai 4 x 10 pangkat 14, ya di sini. Jadi, yang paling panjang gelombangnya merah, yang paling kecil itu adalah biru, ya, di dalam gelombang tampak ini. Nah, jadi kalau kita detailkan lagi, ya, jadi di dalam penginderaan jauh, yang kita pergunakan itu adalah gelombang tampak, gelombang inframerah, ya, mengapa? Karena ini, apa namanya, energinya tidak terlalu besar, ya, jadi panjang gelombangnya tidak terlalu besar, seperti gelombang radio, juga tidak terlalu kecil yang membutuhkan energi yang sangat besar, ya, di sini. Sehingga ini ideal untuk dilakukan survei penginderaan jauh, ya. Nah, jadi, warna tampak, ya, ini kemudian inframerah ini kita bagi lagi menjadi inframerah dekat, inframerah pendek, inframerah tengah, dan inframerah jauh, ya, di sini. Jadi, tadi panjang gelombangnya 0,4 sampai 0,7 mikrometer, ya, kemudian 1 mikrometer ini batas antara inframerah dekat sampai inframerah pendek, ya, kemudian antara 3 sampai 35 mikrometer ini inframerah tengah, dan sampai 1 milimeter ini inframerah jauh, ya, di sini. Jadi, ini yang kita sebut sebagai optical range, ya, jadi untuk survei geologi penginderaan jauh, ya, di sini, panjang gelombang. Nah, respon, ya, respon dari, apa namanya, dari, apa namanya, gelombang tadi, itu bisa kita lihat dari transmisinya, ya, transmisi ini seberapa jauh bisa menembus atmosfer, ya, jadi ini 100%, ini 0%, ya, jadi ada panjang gelombangnya. Nah, ini disebut sebagai gelombang pasif, jadi gelombang pasif ini gelombang yang, gelombang elektromagnetik yang sumber energinya sudah tersedia di alam, ya, di situ. Jadi, ada ultraviolet, kemudian tampak, kemudian inframerah dekat, ya, di sini. Nah, kita perhatikan, ya, ultraviolet ini cukup transmisinya, menembusnya cukup tinggi, nah, kemudian kalau inframerah dekat ini, ada beberapa, ya, yang itu dia tidak bisa terpantul, tidak bisa menembus, seperti di 1,5 mikrometer, atau 2 mikrometer, atau di 3 mikrometer ini, tidak ada sinar inframerah, gelombang inframerah yang bisa menembus, ya, di sini. Jadi, ini respon atmosfer kita, ya, jadi, sehingga pemilihan gelombang harus kita pahami juga, kemampuan menembus atmosfer kita yang, itu banyak partikel dan banyak uap airnya, ya, di situ. Nah, kemudian ada gelombang aktif, gelombang aktif ini berarti perlu penghasil energinya, ya, di sini, yaitu gelombang-gelombang radio dan gelombang microwave, ya, di sini. Nah, bagaimana spektrum elektromagnetik tadi direspon oleh mineral, ini yang menjadi objek diskusi kita, ya, pada pertemuan kali ini. Jadi, ini reflektans, reflektans itu artinya pantulan, artinya kalau semakin tinggi, semakin terpantul, tapi kalau dia turun, rendah, itu berarti dia terserap, ya, tidak memantulkan. Jadi, biasanya kalau terserap itu, dia lebih gelap warnanya. Nah, jadi, di sini kita bisa membedakan antara jarosid, hematid, goetid, ini mineral-mineral oksida besi, ya, di situ. Jadi, kalau ingin membedakan gutid dengan hematid, pakai gelombang 0, misalkan 0,9, ya, di sini. 0,9 itu hematid gelap, ya, sementara gotid tidak terlalu gelap, ya, di situ. Jadi, atau kalau misalkan jarosid, ya, jarosid ini, kalau di 0,75, ya, di sini, kalau hematid dia pik, sementara kalau jarosid sudah mulai gelap, ya. Jadi, kontras-kontras respon inilah yang dikembangkan, ya, untuk mengidentifikasi mineral yang ada. Nah, ini kalau, misalkan, kelompok-kelompok mineral mavic, seperti olivin, pigionit, bronzit, dan lain sebagainya ini, ya, kita bisa lihat panjang gelombang berapa yang diserap, panjang gelombang berapa yang dipantulkan, ya. Misalkan, untuk membedakan bronzit, ya, bronzit dengan olivin, ya, di sini, atau bronzit dengan spesartin, ya, pakai saja gelombang 1,3, ya, spesartin gelap, sementara bronzit terang, ya, di situ. Nah, gitu, ya, jadi, ini kita highlight, ya, di situ. Nah, ini kalau, misalkan, mineral lempung, dari alunit, dikit, muscovit, kaolinit, sampai diaspor, kita bisa lihat, ya, misalkan, untuk dikit, ya, dengan diaspor, gitu, berarti kita pakai saja gelombang 1,4, ya, dikit gelap, diaspornya terang, ya, ini reflektansnya terpantul, ya, di situ. Jadi, bisa kita manfaatkan informasi spektrum, ini, ya, respon spektrum, mineral terhadap spektrum. Kelompok kemudian monmorillonit, gipsum, kuarsa, ya, ini bisa kita bedakan juga. Misalkan, kita pakai gelombang 1 mikrometer, ya, di sini. Kalau monmorillonit, dia gelap, sementara kuarsa terang, ya, di situ. Walaupun secara umum dia ada kemiripan, kita harus bisa memilah di mana kira-kira kita bisa memanipulasi gelombang yang kita seleksi, ya, di situ. Nah, ini kalau untuk kelompok-kelompok mineral gamping, ya, kalsit, dolomit, magnesit, sidirit, ya, kita bisa pakai, misalkan, 1 mikrometer, sidiritnya gelap, sementara magnesitnya terang, ya, di situ. Demikian seterusnya yang bisa kita manfaatkan. Ya, ini masih sama. Nah, ini kalau untuk batuan, ya, respon batuan juga sama. Misalkan grafit, granit, ya, granit dengan diurit bedanya apa sih? Nah, misalkan kita bisa pakai, misalkan warna 1 mikrometer, ya, di sini. Granit lebih terang, sementara kalau diurit dia lebih gelap, ya, di sini. Kemudian di abas, ya, di abas ini, misalkan di 1,9, Ya, ini kalau granit dia gelap, di abasnya terang, ya, jadi itu kita manipulasikan di sana. Ini kalau di batuan sedimen, ya, antara batu pasir dengan batu gamping, bagaimana sih cara membedakan, ya, pakai 1,5 aja, ya, 1,5 batu pasir yang itu umumnya gelap, sementara kalau batu gamping cerah, ya, di sini. Oke, itu, ini kemudian yang olivine dan sebagainya, intinya sama, ya, di situ. Nah, sekarang bagaimana dengan objek lain, ya, yang bukan batuan? Misalkan vegetasi, ya, vegetasi ini kita bisa membedakan, loh, yang sehat sama yang sakit, ya, di sini misalkan pakai gelombang 0,6. Kalau yang sehat, gelap, ya, di sini, sementara kalau yang sakit, terang, ya, di situ itu bisa kita bergunakan. Ya, air, ya, air mana? Air di sini, ya, air itu terang di 0,6, tapi kalau misalkan kita pakai 0,8, gelap dia, ya, di situ. Jadi, kita bisa, apa, menggunakan, jadi, bagaimana membedakan, apa namanya, tanah dan air, ya, pakai aja 0,8, ya, air gelap, sementara tanah kan terang, ya, di situ. Itu, bagaimana membedakan asfal dengan beton, ya, di situ. Ya, pakai aja misalkan 1,9, ya, di sini, 1,9, kalau, apa, asfal terang, sementara beton gelap, ya. Nah, itu contoh, ya, bagaimana kita memanfaatkan spektrum elektromagnetik, ya, di situ. Daun, ya, daun di sini kita bisa bedakan antara daun yang putih, hijau, ya, di sini. Jadi, ini 0,5, ya, 0,5,5, ini daun hijau, cerah, ya, sementara yang daun yang sakit, dia lebih gelap, ya, di sini. Itu, kemudian jenis-jenis pepohonan, ya, semak-semak, kemudian ada rumput, semak-semak, itu kita bisa pakai informasi ini, ya, di sini. Jadi, misalkan kita mainkan di 0,65, ya, di sini kalau rumput gelap, sementara kalau, apa namanya, semak-semak, dia akan lebih terang, ya, di situ. Nah, jadi, itu yang kita pergunakan, ya, di situ. Ini untuk informasi di daunan, ya, di situ. Jadi, misalkan, untuk daun, kalau dia, apa namanya, gerintiknya itu ada di 0, jadi sesuai dengan warnanya, ya. Ini dekat dengan 0,6, di sini, sesuai dengan warna hijau, ya, di situ. Tapi kalau mendekati 0,7, dia semakin gelap. Kenapa? Karena klorofilnya dia mengabsorpsi, gitu, ya. Nah, kemudian, kalau kita pakai yang cerah, kita pakai 0,9, di sini daun itu akan tampak cerah sekali. Tapi kalau kita pakai 1,4, dia akan gelap, ya. Kenapa? Karena kandungan air pada daun akan menyerap warna yang ada, ya, gelombang yang ada di situ. Nah, jadi, mekanisme, interpretasi penginderaan jauh, ya, di situ. Jadi, kalau di alam, yang kita lakukan itu sebetulnya adalah faktor primer, di mana atribut batuan seperti struktur dan etologi, kemudian proses geomorfologinya, ya, seperti pelapukan erosi ditambah dengan waktu, ya, ini akan menghasilkan elemen-elemen interpretasi, ya, seperti relief, soil, vegetasi, dryness, ya, di sini, di mana ini akan muncul pada citra kita sebagai bentuk tone, tekstur, pattern, shape, size, shadow, association-nya, ya, di sini. Nah, tetapi di dalam kenyataan interpretasinya, kita harus balik, ya, karena yang kita miliki itu kan adalah rona, tekstur, pola, bentuk, ukuran, ya, bayangan, ini yang kita miliki, dan ini kemudian kita pecah menjadi, bisa nggak kita membedakan relief morpologinya, bisa nggak kita menentukan soilnya, bisa nggak kita mengidentifikasi vegetasi, bagaimana kemudian kita menentukan pola penyalurannya, ini adalah unsur-unsur interpretasi kita. Nah, dari sini kemudian, baru kita tentukan mitologinya apa, bagaimana tingkat pelapukan dan erosinya, dan usianya, ya, umurnya, ini yang kita lakukan, jadi kita balik, ya, di situ. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya, nah, jadi di dalam tahapan-tahapan penginderaan jauh, ya, di sini kita harus menentukan juga manifestasi yang ada di bawah itu berdasarkan pada karakter dari remote sensing-nya, ya, yang pertama resolusi spasialnya, kemudian karakter spektralnya, kemudian timing-nya, temporalnya, ya, jadi kalau kita memiliki beberapa citra bisa kita bandingkan, kemudian resolusi radiometriknya, ya, ini semua kemudian kita olah, ya, di sini menjadi interpretasi, dan ini harus dicek di lapangan, baru kemudian kita bisa melakukan penerapan terhadap hasil interpretasi kita, ya, misalkan untuk, misalkan eksplorasi migas, eksplorasi mineral, ya, di situ. Nah, di dalam pemetaan litologi, ya, kita memiliki ada dua karakter, ya, kategori, yang pertama broad scale, ya, di sini, dan yang kedua adalah mineral assemblage. Kalau yang broad scale ini, kita area yang luas dengan remote sensing, sementara kalau yang mineral assemblage, ya, kita khusus pada mineral-mineral tertentu yang kita highlight, ya, di situ. Jadi, kalau yang pertama untuk menentukan batuannya, yang kedua kita untuk menentukan jenis mineralnya. Parameternya ada banyak, ya, jadi yang pertama tatanan geologinya harus kita pahami, apakah ini daerah vulkanik atau daerah delta, daerah convergent atau divergent, ya, itu penting. Kemudian bagaimana pelapukan dan morfologi yang dihasilkan, ya, kemudian pola penyalurannya, kemudian fitur-fitur strukturnya, misalkan ada patahan, ada lipatan, kemudian tingkat soilnya, ya, jenis soilnya, bagaimana vegetasi penutup, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana karakteristik dari spektral objek tersebut, ya, di situ. Nah, ini semua harus kita pergunakan, ya, di dalam menginterpretasikan litologi yang kita petakan. Pertama, kita lakukan pemetaan pada batuan sedimen dulu, ya, salah satu ciri utama batuan sedimen itu dia memiliki perlapisan, ya, di sini. Nah, meskipun demikian, ya, perlapisan itu tidak semua milik batuan sedimen, karena dia juga bisa dibentuk oleh perbedaan spektralnya, ya, di situ. Di sini, misalkan perbedaan yang satu menyerap, yang satu memantulkan, sehingga dia seolah-olah seperti lapisan, ya. Dia juga bisa berbeda tingkat erosinya, ya, di situ. Kemudian dia juga bisa perbedaan tingkat kelembabannya, jadi, batuan yang lebih lembab dengan batuan yang lebih kering, tentu akan memiliki pola yang rona yang berbeda, dan yang kemudian, apa namanya, lapisan yang dibentuk oleh vegetasi yang berbeda, ya, itu juga bisa menghasilkan lapisan atau bending, ya, di situ. Nah, apa namanya, pada batuan sedimen, ya, kita awali dengan batu pasir, ya, batu pasir ini terbentuk, apa namanya, di, baik di daerah kering maupun di daerah, ya, tropis, ya, di situ. Kemudian, morfologinya cenderung membentuk bukit, ya, igir, kemudian gawir, tebing, ya, kemudian kuesta, hokbek, ya, jadi, ini semua harus kita pahami, sementara pola penyalurannya bisa rektangular, annulat, ya, subparalel, subdendritic, ya, itu semua terbentuk, ya, di situ. Nah, ini contoh, ya, kita lihat dengan Google, Google Map, ya, di sini. Jadi, ini kuestanya, ya, jadi lapis, jadi kita bisa menentukan strike dip-nya, jadi ini dip-nya, ya, strike-nya ke arah sana, ya, jadi, seperti itu. Kemudian, lapisannya ini jelas, joint, ya, fracture tentunya banyak, soil cover-nya bervariasi, ya, vegetasi-nya juga bervariasi. Nah, spektral karakteristiknya untuk batu pasir, itu, apa namanya, biasanya rendah pada 9 mikrometer, ya, di situ. Mengapa 9 mikrometer, ya, apa namanya, tapi ini harus hati-hati, ya, karena limestone pun juga sama, ya, di situ. Nah, kalau kita lihat, batu pasir itu kan cenderung oleh silika, ya, silika, perhatikan, dia rendah di 0,9 mikrometer, ya, di sini. Nah, ini, di sini. Pada batuan kuarsa, silika, dia rendah di 9 mikrometer. Jadi, kalau, kalau kalian filter, ya, hanya mengambil spektral 9 mikrometer, maka batu pasir akan kelihatan gelap, ya, di situ. Itu untuk batu pasir, sekarang untuk batu lempung, ya, batu lempung, ya, dia mudah di erosi, ya, morfologinya cenderung membentuk bukit-bukit yang landai, ya, di situ. Kemudian pola penyalurannya, ya, itu cenderung dendritik, dendritik, subdendritik, ya, di situ. Lapisan jarang sekali kita lihat. Fracture, joint, jarang memiliki joint yang tampak jelas, ya, di situ. Kemudian, soilnya cenderung tebal, ya, di situ. Nah, ini seperti ini kita lihat. Jadi, kalau ini, ini adalah karakter dari shell, ya. Jadi, perhatikan, dia sangat mudah di erosi, ya, di sini. Nah, vegetasinya biasanya tidak terlalu banyak, ya, dia tidak terlalu subur. Karakteristik spektralnya, ya, dia cenderung gelap pada 2,1 sampai 2,4 mikrometer, ya, di situ. Nah, mengapa? Nah, karena lempung, ya, itu di 2,4, ya, ini cenderung drop, ya, di sini. Ya, itu, ya. Jadi, kalau ingin tahu, pilih saja spektrum ini, dia kalau lempung, dia akan gelap, ya. Kalau batu pasir, terang di situ, ya. Kita pindah ke batu gamping. Nah, batu gamping ini biasanya mudah larut, ya, menghasilkan topografi kars di sana. Kemudian, pola penyalurannya biasanya khas, ya, sungai-sungainya sering menghilang, membentuk danau-danau, ya, di situ. Nah, karakternya seperti ini, ya, ini bukit-bukit conical ini, sisa pelarutan yang ada, ya, di situ. Bedding biasanya tidak terlalu tampak. Joins juga susah, karena dia sudah terlarutkan. Soilnya biasanya berwarna agak cerah, ya, di situ. Biasanya agak berwarna kemerahan, kita sebut sebagai terakota, karena sisa dari limonitnya yang residual, ya, yang tidak bisa terlarutkan sebagai penyusun karbonatnya, ya, di situ. Vegetasi, dia bisa tebal juga, ya, di situ. Nah, ini topografi karsnya bisa terlihat seperti ini, ya, seperti bercak-bercak, seperti itu. Nah, karakteristik spektralnya, ya, itu, dia rendah di 2,35, ya, di situ. Jadi, 2,35 dia akan cenderung gelap, ya, di situ. Mengapa? Nah, ini kita bisa lihat, ya. Jadi, CaCO3, ya, itu cenderung akan terabsorpsi pada 2,3. Ya, di situ. Nah, bagaimana dengan batuan beku, ya? Batuan beku ini tentu tidak ada beddingnya, ya, di situ. Kemudian, kalau berkaitan dengan intrusi, biasanya dia memiliki bentuk, ya, seperti batolit, lakolit, daix, ya, itu kelihatan. Kalau di ekstrusif, ya, itu bisa lava flow, ya, cones, ya, bisa kelihatan di sana. Nah, ini spektrum pada batuan beku, ya, granit sampai ke gabrok, ya. Bisa kita lihat, ya, persamaan dan perbedaannya, ya. Nah, kalau granit ini, apa namanya, cenderung berwarna agak cerah, ya, di situ. Kemudian, morfologinya, dia biasanya bentuk morfologi yang dimensinya besar, ya, di situ. Karena dia sebagai batuan beku intrusif yang besar di sana. Nah, seperti ini, kalau kita lihat di daerah Mesir, ya. Jadi, apa namanya, joinnya berkembang bagus, ya. Kemudian, pola penyalurannya, dia cenderung rektangular, angulet, ya, di situ. Penutup soilnya cenderung tebal, ya, di situ. Tapi vegetasi nggak terlalu banyak, ya, karena nggak terlalu subur. Nah, kalau spektralnya itu, dia akan gelap pada 9 mikrometer, ya. Mengapa, ya, karena tadi, ya, si kuarsanya, ya, Kuarsanya pada 9 mikrometer, dia akan menyerap, ya, di situ akan gelap. Kalau gabro, gabro ini sangat mudah lapuk, ya, berbeda dengan granit tadi. Dia, morfologinya biasanya membentuk morfologi yang undulating, ya, di situ bergelombang. Pola penyalurannya bisa radial, konsentrik, ya, karena dia seperti dome. Kalau, apa namanya, nah, seperti ini, ya. Jadi, yang cerah ini, ini batuan-batuan felsik, sementara yang gabro yang gelap itu ada di sekelilingnya. Jadi, yang ini mengintrusi, ya, di sini. Nah, jadi, apa namanya, spektral karakteristiknya, ya, dia akan gelap pada 2,1 sampai 2,4, ya, di situ. Mengapa? Karena lempung tadi, ya. Jadi, kalau basal, gabro basal, itu kalau lempung, lapuk kan cenderung menghasilkan lempung yang tebal. Nah, kalau riolit sama pumis bagaimana, ya, ini cenderung sangat mudah lapuk, ya, di situ. Kemudian, drainasenya, biasanya porositasnya sangat tinggi, ya, jadi cenderung memiliki dendritik. Nah, kemudian, joinnya mungkin berkembang pada lava flow, ya, di situ. Nah, spektral karakteristiknya, apa namanya, dia bisa-bisa saja kalau lapukannya menghasilkan lempung, ya, di situ. Maka 2,4 dia akan gelap di situ, ya. Tapi cenderung dia memang cerah terus, ya, di situ. Nah, kalau basal sama seperti gabro tadi, ya, karakternya. Jadi, dia mudah sekali lapuk, ya. Kemudian, morfologinya, ya, ini, karena dia, kalau lava, dia biasanya bentuk aliran, ya, di situ. Kemudian, kalau drainasenya, permeabilitasnya sangat tinggi, ya, di situ. Kemudian, kalau join, agak jarang muncul. Nah, ini kalau kita lihat aliran lava basal, ya, di sini. Dia membentuk seperti aliran lava. Kemudian, apa namanya, kita bisa lihat, ya, ini yang baru, ya, lava flow yang baru, ya, di sini. Di daerah Arizona. Jadi, ini lah yang tua, ini yang baru, kelihatan warnanya berbeda, ya, di situ. Nah, spektral karakteristiknya, ya, dia cenderung gelap memang pada visible, ya, pada visible, visible color, ya, di situ. Nah, bagaimana dengan batuan metamorfik, ya, dia, cirinya, dia memiliki foliasi, jadi, seperti bedding, tapi dia tipis-tipis, ya, di situ. Kemudian, dia cenderung terdeformasi, ya, di situ. Nah, seperti kita lihat di sini, dia cenderung terlipat, ya, di situ deformasinya. Nah, jadi, kalau quarsit, ya, salah satu contoh pada batuan metamorfik, dia cenderung resisten, ya, di situ morfologinya dia membentuk topografi yang terjal, ya, di situ, karena tidak mudah untuk dierosi. Nah, kemudian, apa, drenasenya cenderung rektangular engulat, ya, di situ, spektral karakteristiknya, karena dia kuarsa, ya, dia akan gelap di 9 mikrometer, ya, di situ. Nah, kalau marble, marble ini kan komposisinya CaCO3, jadi spektralnya sama, ya, di situ, karakteristik spektralnya, ya, cuman, kalau dari sisi morfologi, dia membentuk perbukitan juga, karena dia resisten, ya, di situ. Spektralnya, kalau, apa, batu gamping kan gelap di 2,3, ya, di situ. Nah, skis pilit bagaimana, ya, dia sangat mudah lampuk, sangat mudah dierosi, ya, di situ, kemudian, drenasenya, ya, dia dikontrol oleh foliasi, ya, di situ. Kemudian, karena dia kaya akan mineral lempung, maka dia juga gelap di antara 2,1 sampai 2,4, ya, di situ. Nah, genis bagaimana, genis ini dia lebih resisten dari pilit atau skis, ya, di sana, tapi tidak seresisten kuarsit, ya, di situ dia morfologinya cenderung akan smooth, ya, rounding, smooth. Kemudian, drenasenya subdendritic, rectangular, ya, di situ. Foliasinya juga berkembang. Kemudian, spektral karakteristiknya tergantung, ya, jadi, kalau dia kaya akan kuarsa, dia akan terang, ya, sementara kalau dia akan kaya akan amphibolit, dia akan cenderung gelap, ya, di situ. Nah, itu tentang pemetaan yang pertama, broad scale, ya, nah, yang kemudian, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan identifikasi mineral. Nah, yang harus kita pahami masing-masing mineral itu memiliki spektral karakteristik yang berbeda. Nah, besi, misalkan, ya, dia akan terpantul kuat pada 0,5 sampai 1, ya, tapi kemudian gelap di antara 1 sampai 2. Ya, hidroksil ini dia terang pada 2,25, ya, demikian juga karbonat. Nah, sementara kalau silika, ya, silika itu dia di, apa namanya, kalau ini pantulan, ya, kalau ini emittance, ya, emittance itu dia menerima, ya, di situ. Jadi, dia cenderung gelap, ya, di 9, 9 mikrometer, ya, yang silika, ya, kemudian, kalau mineral-mineral silikat yang intermediate, basic, ultra basic, ya, di atas 10, itu dia akan cenderung gelap, ya, di situ. Di emittance diterima tinggi, ya, di situ. Nah, kadang kita bisa melakukan scanning, jadi kalau kita punya core, ya, kita scan, ya, ini disebut sebagai hyperspace. Hyperspektral, jadi spektrum, ya, dari gelombang elektromagnetik diberikan dalam jarak yang dekat sekali dengan core, ya, sehingga kita bisa identifikasi, ya, misalkan sulfida yang berwarna orange, gitu, ya, kemudian karbonat yang berwarna biru, ya, yang kuning ini kuarsa, jadi kita bisa identifikasi di sini. Ya, ya, jadi ini mineral assemblage identification dengan hyperspektral. Ini misalkan batu gamping, ya, jadi kita, yang dolomitnya kelihatan, ya, di sini yang berwarna ungu, sementara yang berwarna coklat ini, dia cenderung, apa namanya, oksida besinya, ya, di situ. Sementara kalau karbonatnya, ya, dia berwarna kehijauan ini. Nah, jadi ini hyperspektral yang kita lihat pada batu gamping, ya. Nah, tidak hanya pada sayatan tipis maupun pada core, ya, kita juga bisa melihat dengan citra satelit, ya, di sini. Ini misalkan penambangan besi, penambangan emas di Nevada, ya, jadi kemudian kita highlight, ya, kita olah, ya, di sini, sehingga kita bisa membedakan mana batuan yang alterasi, ya, di sini, mana yang kemudian dia merupakan batuan-batuan rombakan, ya, di sini. Ini, jadi kita bisa, bisa petakan. Nah, sehingga kita bisa melakukan pemetaan stratigrafi, litologi dalam satu area, ya, ini misalkan dengan citrasar, ya, aperture radar di sini. Kemudian, di sini kita buat digital modelnya, ya, di sini, kemudian kita lihat juga arah datang sinar, ya, penyinaran imajiner kita, ya, di sini. Sehingga kemudian kita bisa membedakan satu karakter batuan ke karakter yang lain, ya, di sini. Misalkan ini konglomerat, ya, di sini, ini batuan plastik, ini batuan karbonat, ya, di situ itu bisa kita tentukan, ya, jadi demikianlah cara menggunakan informasi dari remote sensing untuk pemetaan litologi, ya, di situ. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di topik berikutnya.